Jerit histeris Udin ayah dari AA Siswi SMP ditemukan tewas di kuburan Cina Palembang, ya Allah nak. Tangis Supandi alias Udin, 43, pecah saat diperbolehkan petugas kepolisian Polrestabes, Palembang, untuk melihat jenazah anaknya AA, 14, di ruang jenazah RS Bayangkara, Palembang, Minggu, 1 September 2024, malam. Supandi menjerit histeris dan memanggil nama anaknya. Sesekali Supandi mengusap air mata sambil memegang keningnya, diketahui AA merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Di mata keluarga AA merupakan anak yang menurut kepada kedua orang tuanya. Kalau kemana-mana AA ini sering pamit Pak, tapi pagi B sekitar pukul 9, AA ini masih nyapu dan ngepel di rumah, kata salah satu keluarganya kepada petugas kepolisian. Namun, tadi siang saat hendak pergi keluar rumah AA tidak berpamitan lagi. AA ini sering pamit Pak kalau mau pergi keluar rumah, namun hari ini tidak tahu kenapa AA tidak pamitan, ungkapnya kembali. Setelah sempat menolak untuk dilakukan otopsi oleh dokter forensik RS Bayangkara, Palembang. Supandi akhirnya menuruti permintaan petugas kepolisian. Dirinya pun bersedia jenazah anaknya dilakukan otopsi setelah diberikan penjelasan oleh pihak kepolisian. Siswi SMP berinisial AA jasadnya pertama kali ditemukan warga pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada pun dirinya mendapatkan kabar dari warga yang memberikan laporan pertama kali. Saat mendatangi lokasi tempat kejadian perkara, TKP, ditemukan jenazah AA dalam keadaan tertelungkup. Terima kasih telah menonton!